Kalau mau kesini itu jangan coba-coba untuk datang siang hari ya. Kami juga gak berani makan disini karena... Pokoknya kalau kalian para laki-laki, kalau lihat video ini, hindari datang sini. Kayak si Buya kan? Orang Indonesia ini mengatakan bahwasannya si Buya-nya, Malaysia, ada disini guys. Wow, seperti halnya di Jepang guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'amujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Tahanlah dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Tentunya di channel yang sama masih ini guys ya. Ada banyak yang teman-teman kirim ke saya. Yaitu disini salah satunya adalah... Ini Malaysia kah atau Jepang? Wow. Jom, kita tengok videonya guys. Let's go. Masih kembali lagi. Masih kembali lagi. Masih kembali lagi. Oke. Subscribe guys. Laki ini Dolan guys. Siap support terus guys. Oh, Bukit Bintang. Wow. Ini namanya... Halo Youtube. Kembali lagi bersama kita. Laki Bini Dolan. Laki Bini Doyan Jalan. Jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Tapi gak mampir ke Bukit Bintang. Dan Jalan Alor rasanya gak sah. Karena memang tempat ini adalah salah satu destinasi yang wajib kita bingungi kalau kita jalan ke Kuala Lumpur. Nah, tempat ini tuh rame di malam hari. Dan ada satu persimpangan yang sangat sibuk. Itu adalah persimpangan yang dijalan di daerah pavilion. Dan bisa dipastikan tempat ini hampir setiap malam itu macet. Nah, bagaimana tempatnya dan situasinya. Dan apa aja yang ada di sana. Let's go. Oh, menyenangkan sekali. Lepa-lepa kasih. Oke. Oh, air. Kalau mau ke sini tuh jangan coba-coba untuk datang siang hari ya. Karena siang hari tuh gak ada apa-apa di sini. Terbilang sepilah ya. Dan di saat mulai sore itu wajahnya berbeda 180 derajat. Jalan Alor ini juga dikenal dengan sebutan Red Light District of Kuala Lumpur. Full dengan masakan Chinese dan Thailand sih di sini. Lebih ke seafood-seafood lah kita bisa bilang ya ya. Jadi kalau mau nyari ikan, mau makan cumi, mau makan udang, apapun di sini semuanya ada. Ini namanya Alor Street. Jadi di sini pusatnya kuliner di daerah Bukit Bintang. Kulinernya itu banyak seafood-seafood gitu ya. Tapi ini gak ada halalnya sih. Ini gak ada halalnya. Mungkin lebih-lebih nyari yang ke Malaysian food gitu mungkin ya. Kalau Thai terus Chinese food itu kan kita gak tahu. Kalau Malaysian food ya. Kita juga gak berani makan di sini karena gak ada yang makan berjilbab juga di situ. Restoran Thailand kebanyakan. Ada Chinese Thailand. Thai food. Ini makanannya tuh. Macam-macam ya. Kita makan loh. Katanya halal tapi ya gitulah. Ya kalau berani gak ada masalah sih. Ya. Saigo. Rame betul sini. Iya sih guys rame banget. Turian. Musangking. 1 kilo 50 ringgit. Wow. Salah makan halal masalah. Salah kebalahin. Oh tuh. Oh iya. Seafoodnya dapet ya. Sotong. Oh ini guritanya. Woo lobster. Gurita. Udang. Udang. Udang gede betul. Gede banget kayaknya. Sinsa tangan ya. Wow. Gak tahu udah gak apa. 70 ringgit. 70 ringgit. Ini food yang mahal ya Pak. Ya lah mis. Jambri juga. Eh steamboat. Lok-lok kata mereka nih. Lok-lok. Lebih banget sih guys. 70 ringgit. 1 kilo. Wow. Menyenangkan. Wah. Disini. Kuliner street. Tapi. Kalau harganya sih gak. Bukan harga jalanan ya. Bukan harga. Jajanan pasar. Oke. Harganya relatif. Ya. Harga-harga tempat wisata lah. Oke. Oke. Understand lah. Tadi kami makan nasi. Kalau di tempat warung-warung Malaysia tadi murah sih. Yang sebelah sebelah kiri ini banyak warung Malaysia. Tadi makan nasi lemak 12 dolar. Eh 12 dolar. 12 ringgit. Sekitar 45 ribu itu. Jadi kalau sekali makan 45 ribu disana ya guys. Ya lumayan lah guys. Kalau dikeruskan itu emang lumayan. Tapi kalau mengikut istilahnya uang-uang sana itu oke-oke aja sih. 45 ribu. Terus ayam penyet ada yang 10 ringgit. 45 ribu. 45 ribu. Oke lah. Tuh nih. Apa nih? Buah. Manisan manisan. Jadi bisa kalap juga disini ya guys. Soalnya. Karena kaki orangnya. Banyak-banyak banget. Bacon. Tuh babi. 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 Tuh durian. Jajanan ya. Waduh susah betul jalan. Oke. Tuh. Oke. Terus diserobot aja nih sama bapak-bapak. Dia buru-buru kayaknya. Tuh disini banyak pengamen juga nih. Kayak gini. Tadi. Yang amin bawa gitar. Kalau supermarket mau. Mas Rono ya. Saya malam-malam disitu. Mas Lihat. Nah ini. K&P. Saya lebih ingat ke waktu saya di Arab sana dulu ya. Ada tempat-tempat di jeda itu. Ya kalau malam rame banget. Kalau siang sepi gitu. Apa sih bacanya kakak? Ini supermarket disini ya. Termasuk lengkap. Banyak. Jual apa aja ada. Nah kita lihat dalamnya. Kita mau cari makanan bayi. Iya kan? Mau cari makanan bayi kan? Iya. CEMILAN. CEMILAN. Oh CEMILAN. CEMILAN. Ada apa aja disini? Ngelo. Bikin ngiler. Sankis. Aneka macam minumannya banyak sana ya guys ya. Mieos memang dari sini. Kita di. Kita. Jadi saya pengen gitu. Kayak nyobain semua. Hampir semua gitu. Minuman disana itu. Yang enggak ada di Indonesia tentunya. Kayaknya mana masanya gitu ya. Nah ini dia. Oh. Tidak seperti yang kita cari. Carinya snack-snack kayak apa itu loh. Yang bulet-bulet tuh. Apa? Kayak mari-mari. Tapi untuk baby. Ah biskuit-biskit lah. Ternyata enggak ada. Ini di Persipangan. Mungkin Bintang. Bintang. Sipang McDonald. Gak hebat. Jadi disini lagu-lagu Ali itu terkenal ya. Itu monorail. Nah ini kayak. Kalau di Jepang itu kayak Sibuya. Itu. Rame. Bersimpangan. Mas. Rame betul. Tuh. Menjenangkan guys. Di Bukit Bintang ini ya. Sana Papillion. Wah. Seronok betul lah guys ya. Ode mande. Jadi kalau gak Bukit Bintang ya wajib kesini sih. Iya sih. Ini memang. Pusat. Pusatnya kalau malam. H&M. Asli menangkan. Wah. Tuh. Kayak Sibuya kan. Ini ada MRT juga. Ini MRT-nya belum lama kayaknya. Baru. MRT baru. Tergolong baru lah. Asli Spora gak betul lah guys. Not you. Oh. Sepora. Itu Spora disana. Tahu sih. Katanya tempat makeup gitu. Gak kerti. MRT Bintude. Apa? Surga wanita. Oh surga wanita. Surga wanita. Rame ya. Boleh boleh. Gila. Ini. Aduh. Tapi disini banyak juga nih pengemis. Pengemis kayak gitu. Tadi juga di pinggir jalan ada pengemis kayak gitu. Nah kalau di tempat sini cari grab atau in driver itu susah ya. Taksi online itu susah. Karena rame ya. Ini 7-Eleven. Tuh. Ini. Ini senang banget ya. Korean No. 1 Juice Brand. Jalan-jalan kesini apalagi bapak-bapak ya. Katanya. Katanya dia. Oh ada The Koi juga nih. The Koi kayaknya di Indonesia juga banyak ya. Ini Sepora. Surga wanita. Ya Allah aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Allah. Tau udah di dalamnya ada apa. Sepora. Pokoknya kalau. Kalian para laki-laki. Kalau lihat video ini. Lindari datang sini. Pura-pura gak lihat aja pokoknya. Dimana dimana. Gak tau gak tau. Ayo kesana aja. Wah. Nah sebaliknya. Gitu sih. Woy lengkap disini. Ini para istri. Senang banget disini guys. Ini apa nih? Masker. Masker. Sekolah. Bukain. Thank you. Bawa. Gak beli beli itu. Kalau. Masuk ke tempat gini jadi kuat nih. Coba. Tuin-tuin. Nemes. Nemes. Wih. Gak perlu jauh-jauh ke Turki nih ya. Ada es krim yang dikerja-kerjain. Hah? Kok dikati? Biasanya dikipulin. Saya pernah beli itu males banget kan. Bila si. Kau si. Mereka lihat. Lihat. Hit. 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 Emotis lagi. Gitu capek loh itu. Iya lah. Memang capek. Tapi gimana lagi kan. Maksudnya juga betulnya. Eh lili. Oke. Bukan capek deh guys. Tidak main-main lagi Dikerjain aja Masih ya dikerja banget Kalau anak kecil itu gampang banget Dikerjainnya lebih susah Ini juga yang terkenal disini Papil Yun Ya tempat-tempat elit lah ya Oke Kalau ke Bukit Bintang Jalan dikit ya udah Ketemuin nih Papil Yun Biasanya orang butuh-butuh nih depan nih Di sana juga tuh depan Depan Papil Yun Asli Ini harus punya waktu agak banyak Ya guys untuk mengeksplor Di Bukit Bintang ini Ya guys Mas 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 cek parah, ini bingung juga nih kalau mau pesan taksi di sini, pesan taksi, pesan grep berarti pesannya gak gimana dong bang? enakan naik monorail kalau kayak gini ceritanya oke oke lebih cepet ya atau MRT lah dan tempat ini akan selalu ramai sampai jam 1 bahkan jam 2 malam ya ini masih tetap ramai jadi buat kalian yang mau jalan-jalan di tengah malam bahkan kuliner boleh lah ya datang ke sini oke asal malam lah biar gak panas kan oke sekian dari video kami, jangan lupa di like dan subscribe agar kami makin semangat untuk membuat video-video kami selanjutnya bye bye alright guys udah selesai videonya dan ya 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 orang Indonesia ini mengatakan bahwasannya si buyanya Malaysia ada di sini guys wow seperti halnya di Jepang guys ya rame dan wah aktivitas di situ sangat-sangat banyak sekali dan itu membuat kita pengen juga kesana ya guys ya oke wow keren banget sih guys ya ini tips di situ juga bagaimana supaya trik kita gimana ya ya gitu lah guys ya namanya juga perempuan gitu kan cuci mata maksudnya untuk menghibur diri juga gak apa-apa gitu kan kita suami yang mampu kasih aja gitu kan oke guys itu saja video kali ini terima kasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan juga laki bini dolan linknya di deskripsi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax